Halo Sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan di channel ini dan kali ini Saya mau memberikan tips, 5 tips untuk meningkatkan karismatik Banyak orang yang ingin memiliki kewibawaan, bahkan banyak orang yang ingin memiliki karisma Apa sih itu karisma? Karisma adalah tingkat kepercayaan diri Karisma itu adalah aura positif dari kita Dimana hampir orang-orang yang berbakat, orang-orang yang berkualitas Hampir mereka semua memiliki karisma mereka masing-masing Well, benar saja, karisma itu ternyata bisa dibentuk dan diolah Lalu bagaimana saja cara untuk membentuk, mengolah, untuk meningkatkan karisma diri Inilah 5 tips untuk meningkatkan karismatik Yang pertama, itu dengan menjadi pendengar yang baik Seorang yang memiliki karisma, tentunya dia ingin meningkatkan karismanya Dan salah satu yang harus dia lakukan adalah menjadi pendengar yang baik Dengan dia menjadi pendengar yang baik Dia akan mengetahui berbagai informasi Dia akan tahu berbagai informasi dari mulut-mulut orang lain Dia akan mengetahui banyak hal dari mulut-mulut orang lain Sehingga menjadi pendengar yang baik Ini mampu meningkatkan karisma kita Lalu yang kedua Berani menyuarakan pendapat Orang yang memiliki karisma dan dia ingin meningkatkan karismanya Maka orang itu juga harus berani Untuk menyuarakan pendapat dia Setiap orang tentunya mereka memiliki kemampuan berpikir Mereka memiliki pendapat masing-masing Dimana pendapat setiap orang pastilah berbeda-beda Dan seseorang yang mau meningkatkan karisma dirinya Tentunya dia harus berani mengungkapkan Menyatakan pendapat pribadi dia Orang yang karismanya meningkat Itu karena dia berani mengungkapkan pendapat Berani menyuarakan pendapat Entah pendapatnya itu berbeda dari yang lain Atau punya pendapat-pendapat yang unik Itulah yang meningkatkan karisma diri seseorang Lalu yang ketiga Dimana orang-orang yang ingin meningkatkan karisma diri Maka orang-orang itu haruslah lebih terbuka Lebih terbuka mempelajari hal-hal baru Jadi orang-orang yang meningkatkan karisma diri Dia adalah orang-orang yang terbuka Mau menerima hal-hal baru Tentunya setiap kehidupan kita Banyak sekali hal-hal baru yang akan kita jumpai Kita pelajari, kita temui Ada orang yang tidak mau menerima hal-hal baru Maka orang itu akan menurun karismanya Tetapi ada orang yang mau menerima segala hal baru Untuk meningkatkan karisma diri Dengan orang itu mempelajari banyak hal baru Maka orang itu akan menjadi lebih berkualitas Orang itu akan menjadi lebih berpotensi Orang itu akan menjadi lebih berpengalaman Dimana dengan mempelajari banyak hal baru Itu akan membuat kita lebih berpotensi Akan membuat kita lebih berpengalaman Akan membuat kita lebih memahami Dimana hal-hal baru itu tidak harus besar-besar ya Hal-hal baru itu bisa dimulai dari yang kecil-kecil Contohnya dalam pekerjaan Kalau dulu pekerjaannya cuma bagian packing-packing-packing aja Sekarang sudah mulai ke dalam produksi Mempelajari hal baru dalam produksi Kalau dulunya hanya packing aja Itu simple aja Itu dalam hal pekerjaan Lalu yang keempat Memaksimalkan potensi diri Kalian tahu nggak sih Bahwasannya kalian itu memiliki potensi diri kalian masing-masing Semakin tinggi potensi yang kalian miliki Semakin tinggi pula kualitas yang kalian miliki Dimana potensi diri kalian Itu akan memajukan kalian Kalau kalian hanya usaha itu-itu aja Tidak memaksimalkan potensi diri kalian Tidak memaksimalkannya Ya maka pendapatan kalian hanya itu-itu aja Bila mana engkau memaksimalkan potensi diri Kamu bisa mendapatkan banyak penghasilan dari banyak hal Potensi diri adalah suatu kemampuan Suatu talenta Suatu bakat Yang sudah terolah dalam diri kita Itu adalah menjadi potensi Dimana kita benar-benar memahami suatu hal Setiap potensi diri manusia Itu akan merubah Cara pandang pemahaman seseorang Dimana potensi diri ini Sangat mempengaruhi seseorang Orang yang potensi dirinya itu buruk Maka nilai pandangnya Pemahamannya pasti juga buruk Sedangkan orang yang potensi dirinya berkualitas Potensi dirinya itu bagus Talentanya bagus Bagatnya bagus Itu biasanya memiliki cara pandang pola pikir yang bagus Dimana potensi diri ini sangatlah mempengaruhi kalian semua Lalu yang kelima Itu adalah meningkatkan empati Ternyata empati ini sangat mempengaruhi karismatik Karisma kalian akan semakin meningkat semakin tinggi Bila mana empati kalian semakin meningkat semakin tinggi Karisma itu akan terlihat ketika engkau mendekati seseorang Contohnya ketika ada teman saya yang sedang sakit Saya menjenguk ke rumah sakit Dan saya menghibur dia Saya juga merasakan apa yang dia rasakan Dengan begitu teman saya akan merasakan Sesuatu yang berbeda yang saya miliki Karisma yang berbeda yang saya miliki Karena saya mau lebih dekat dengan dia Maka dia akan tahu karisma saya Jadi karismatik ini Karisma ini akan sangat terlihat Bila mana kita melakukan pendekatan dengan orang lain Itulah 5 tips untuk meningkatkan karismatik Jangan lupa klik like dan subscribe video ini